Di video kali ini akan coba saya bagikan solusi apabila tombol login di aplikasi Brimo milik Bank BRI tidak bisa diklik. Nah ini sebenarnya masalah pada aplikasi, bukan pada smartphone-nya ya. Oke langsung saja, ini saya tampilkan halaman utama dari smartphone saya, kebetulan menggunakan Xiaomi. Kemudian kita cari menu pengaturan, nah ini dia ya. Nah setiap handphone itu menu pengaturannya posisinya beda-beda ya. Jadi intinya cari menu pengaturan, silahkan masuk ke sana. Sekarang kita ada di menu pengaturan atau setelan, silahkan scroll ya ke bagian bawah. Cari pengaturan aplikasi, nah ini dia ada di sini ya. Silahkan tab atau klik di sana. Lalu kita akan diarahkan ke pengaturan aplikasi. Nah di sini kita pilih kelola aplikasi. Atau pada smartphone Android merek berbeda, dia nanti tulisannya hanya aplikasi. Silahkan klik di sini ya, kelola aplikasi. Lalu kita akan ditampilkan seluruh daftar aplikasi yang terinstall pada smartphone. Nah di sini kita pilih BRIMO atau BRIMO. Silahkan tab di sana, maka kita masuk ke pengaturan dari aplikasi BRIMO. Nah karena saya menggunakan smartphone dengan sistem operasi HyperOS dari Xiaomi, nanti langsung muncul di sini tombol atau ikon hapus data. Bagi pengguna smartphone Samsung, biasanya hapus data ini ada di sini ya, di penggunaan data. Oke karena tombol atau ikon hapus data ada di bagian bawah, saya tab di sini. Maka akan ditampilkan dua opsi. Silahkan hapus semua data ya. Kemudian konfirmasi untuk penghapusan data. Lalu kita bisa kembali ke aplikasi BRIMO ya. Silahkan buka aplikasi BRIMO. Nah sampai di sini biasanya tombol login sudah bisa di klik, sehingga kita bisa login ke aplikasi BRIMO menggunakan akun yang sudah ada. Oke jadi demikian ya, solusi apabila tombol login di aplikasi BRIMO tidak bisa di klik. Tinggal hapus data atau change dari aplikasi BRIMO di menu pengaturan. Apabila ada pertanyaan terkait video ini, silahkan tulis di kolom komentar ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.